Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang bahasa Arab, pembelajaran pertama Sekarang Ustadz mau ajarkan tentang pembelajaran yang kedua Ya, kali ini bahasa Arab kita akan membahas tentang fil maktabatil madrosati Apa itu? Ustadz tulis dulu Fil maktabatil madrosati Oke, pembelajaran kedua kali ini kita akan membahas tentang fil maktabatil madrosah Artinya apa? Di perpustakaan sekolah Di perpustakaan sekolah Karena apa? Pembelajaran bahasa Arab ini otomatis kita akan membahas tentang sesuatu yang ada di dalam sekolah Oke ya, mufraudat yang pertama Ustadz akan mengajarkan tentang maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Artinya apa? Kalau dari judul ini kita sudah jelas yaitu di perpustakaan sekolah Kalau maktabatil madrosati Ini artinya perpustakaan Perpustakaan Oke, kita mau membaca tentang maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Maktabatil madrosati Kita ulang sampai tiga kali Rofun 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 artinya adalah Rak Ya, kita di sekolah ini sudah mempunyai locker sendiri Locker sendiri itu bisa diartikan dengan kata Rofun Artinya apa? Rak Rak yang biasanya kalian untuk tempat belajar Untuk tempat menyimpan buku Buku paket Atau pensil Dan lain-lainnya Itu disebut Rofun Jadi Ingat Ada dua kosa kata Yang kita pelajari Maktabatun Yaitu perpustakaan Yang kedua adalah Rofun Yaitu rak Kita lanjut yang ke tiga Oke Ustadz lanjut Tentang sesuatu benda Yang ada di dalam perpustakaan sekolah Yang ketiga adalah Khoritotun Khoritotun Oke Kita baca Atau kita ulangi sampai tiga kali Khoritotun 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 Itu artinya Peta Khoritotun itu artinya Peta Kita di sekolah ini Sudah punya banyak Insyaallah Banyak Banyak Peta Ada Peta Indonesia Ada Peta tentang daerah Itu namanya Khoritotun Nah Biasanya Peta ini Sudah kita Banyak jumpai Di kelas-kelas Baik kita di kelas sendiri Atau di kelasnya teman kita Mempunyai yang namanya Peta ya Jadi yang ketiga adalah Khoritotun Ustadz lanjut Yang keempat Kitabur Riyadiyat Kitabur Riyadiyat Nah Kitabur Riyadiyat Ini apa artinya Kitabur Riyadiyat Itu artinya Buku Matematika Matematika Ya Buku Matematika Ya Karena apa Di dalam kelas Pasti kita Belajar tentang Matematika Mungkin dari kelas 1 Sampai kelas 6 Ya Insyaallah kita Sudah pernah belajar Matematika Nah Basarapnya apa Buku Matematika itu Buku Matematika Kitabur Riyadiyat Yang pertama Maktabatun Yang kedua Rofun Yang ketiga Khoritotun Yang keempat Kitabur Riyadiyat Yang kelima Majalatun Majalatun Ini yang kelima Oke kita ulang Majalatun 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 Apa itu Majalatun Majalatun Adalah Majala Ya Majala ini Sudah kita Pasti temui Di berbagai Media Masa Sekarang itu Ada yang namanya Majala online Ya Tapi kalau ini Kita bahas adalah Majalatun Majala yang Seperti biasa Oke Yang terakhir Adalah Jari Datun Oke Kita ulang Sampai tiga kali Jari Datun Jari Datun Jari Datun Jari Datun Apa itu Jari Dah? Jari Datun Itu Koran Ya Nah Jadi Kita harus Bisa membedakan Antara Majalat dan Koran Ya Karena Majalat dan Koran ini Sudah barang tentu Artinya Sangat berbeda Kalau Majala Mungkin agak tebal Kalau Koran Itu hanya Dua Tiga atau Empat lembar saja Ya Ini adalah Fil Maktabatil Madrosa Yang pertama adalah Apa? Maktabatun Yaitu Perpustakaan Yang kedua Rofun Yaitu Ketiga adalah Khoritotun Itu artinya Peta Keempat apa tadi? Kitabur Riyadiyati Buku Matematika Yang kelima Majalatun Majalah Terakhir adalah Jari Jari Datun Ya Kita pada hari ini Sudah menghafalkan Enam Kosa kata Dalam bentuk Bahasa Arab Ada satu kalimat Tanya misalkan Aina 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 Khori Misalkan Ada teman kalian lewat Misalkan ada ikhlas Tanya Kak Aina Khori Toto Dimana peta Ya Alkhori Toto Kita jawab ya Alkhori Toto Alkhori Toto Alkhori Alaljidar Nah Misalkan ada pertanyaan Aina Alkhori Toto Dimana peta Nah Misalkan ada temannya kayak gini ya Dimana peta Alkhori Toto Alaljidar Petah Di Atas Dinding Ya Jawabannya apa Alkhori Toto Alaljidar Peta diatas Dinding Jadi Misalkan petanya itu ditempel tempel di dinding Dinding Nah itu namanya Alkhori Toto Alaljidar Oke Mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan saja Kita bisa bertatap muka di lain waktu Ustaz Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa Bebari Hei 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 Sungai